Saudara hari ini juga digelar sidang terdakwa Irfan Widianto dengan agenda keterangan ahli meringankan ahli informasi dan transaksi elektronik Henry Subiakto. Menyebut merusak sistem elektronik termasuk CCTV secara fisik tidak melanggar undang-undang ITE. Dalam kasus ini Irfan didakwa mengambil CCTV dan DVR dari posat PAMDUREN 3. Irfan didakwa melanggar undang-undang ITE pasal 32 ayat 1. Apa yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun? Melakukan tindakan apapun di situ dalam frame, dalam pengertian harus menggunakan teknologi informasi. Karena seluruh undang-undang ITE... Sebentar, sebentar ya. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu nya sistem elektronik itu harus menggunakan teknologi informasi. Karena ITE hanya merupakan undang-undang memayungi penggunaan teknologi informasi di dunia interaksi elektronik. Namanya adalah transaksi elektronik. Bukan perbuatan-perbuatan fisik walaupun mungkin bisa merusak perangkat elektronik. Jadi kalau Pak Penasihat Hukum yang saya hormati, melempar HP saya itu bukan... Walaupun rusak perangkat sistem elektronik saya itu bukan perbuatan ITE. Bukan yang masuk dalam undang-undang ITE. Kalau misalnya CCTV ini kemudian ditembak, itu perbuatan fisik itu bukan masuk dalam perangkat hukum undang-undang transaksi dan informasi elektronik. Informasi dan transaksi elektronik. Mengambil laptop saya yang berisi sistem elektronik dilempar ke laut, itu bukan sebuah tindakan yang merusak sistem elektronik dalam artian undang-undang ITE. Karena itu bukan transaksi elektronik, bukan merupakan perbuatan menggunakan teknologi informasi. Tapi perbuatan fisik itu masuknya keranah KUHP, keranah undang-undang hukum yang mengatur perbuatan fisik, pengerusakan barang dan sebagainya. Bukan ITE. Terima kasih.